Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Alhamdulillah kita pagi hari ini belajar PKN Nah ibu harap anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini Baik pada minggu lalu kita membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Jadi di bab 1 kita membahas tentang Pancasila Oke kita hari ini akan membahas tentang materi baru yaitu bab 2 yaitu tentang pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Anak-anak ibu sudah sering mendengar bagaimana isi dari UUD 1945 sering kita lihat sebelum pandemi apabila kita mengikuti upacara kenaikan bendera merah putih sering kita mendengar atau mendengar atau membaca isi dari undang-undang dasar 1945 jadi hari ini kita akan membahas tentang alinea-alinea yang ada di undang-undang dasar tahun 1945 Oke tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ya kita bahas pada alinea pertama jadi nama babnya itu makna alinea pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi pembukaan UUD ini merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekat semangat serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia jadi undang-undang ini sangat berarti bagi negara Republik Indonesia karena sebagai sumber motivasi inspirasi tekat semangat serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia Oke kita akan bahas alinea pertama jadi alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa bukan hak perorangan atau individu jadi alinea pertama ini sangat menegaskan bagaimana kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa jadi semuanya berhak merdeka ya anak-anak ibu jadi jika alinea pertama ini pembukaan undang-undang tahun 1945 menyatakan hak kodrat atau hak untuk merdeka alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa jadi alinea pertama ini menggambarkan bagaimana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan hak setiap orang atau setiap individu kemudian alinea kedua juga menjabarkan bagaimana penilaian para pendiri bangsa jadi pada alinea kedua ini bagaimana tadi menjabarkan penilaian para pendiri bangsa jadi pada undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 jika indonesia sebagai jika indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka berarti indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri jadi di alinea alinea kedua ini yaitu menjabarkan bagaimana penilaian para pendiri bangsa yaitu berarti bangsa indonesia itulah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri namun kalau kita lihat dari jika indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekat untuk mewujudkan cita-cita bersama jadi pada alinea kedua ini juga menjabarkan bagaimana negara indonesia adalah negara yang bersatu tiap warga negara muncul kebulatan tekat untuk mewujudkan cita-cita bersama kemudian apabila kita lihat dari jika indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain jadi sebelumnya kita membahas alinea kedua ini yaitu yang pertama negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain yang kedua itu sebagai negara yang bersatu dan yang ketiga itu sebagai negara yang berdaulat yang bisa menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain kemudian 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 kita kita lihat dari Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban warga negara Indonesia jadi dari pertama yang pertama yaitu alinea kedua ini menjabarnya sebagai negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain kemudian negara yang berdaulat kemudian negara yang bersatu dan negara yaitu yang adil berarti terwujudnya keadilan semua warganya atau semua rakyatnya memiliki kesetaraan hak dan kewajiban karena berada di bawah naungan negara Indonesia jadi dari segi kita lihat sebagai bangsa yang makmur berarti Indonesia berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual jadi dari segi kita lihat bagaimana kondisi bangsa yang makmur berarti terpenuhi rakyatnya baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual oke selanjutnya kita bahas pada alinia ketiga alinia ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan jadi baik itu proklamasi atau UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena ini saling berhubungan antara proklamasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia dalam alinia ketiga ini bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang maha kuasa karena setiap perjuangan selalu diiringi dengan doa usaha dan sehingga Indonesia bisa merdeka jadi pada alinia ketiga ini Indonesia juga mengakui hak kodrati untuk segala bangsa yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas oke kita selanjutnya pada alinia keempat jadi pada alinia keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut juga pada alinia keempat menegaskan tentang hal-hal tujuan dari negara Indonesia seperti kita ketahui yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia kemudian memajukan kesejahteraan umum kemudian menjelaskan kehidupan bangsa kemudian yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial jadi pada alinia keempat ini bagaimana menjelaskan tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut mulai dari tujuan negaranya yang telah ibu sebut tadi jadi sekianlah dari pembahasan kita tentang bagaimana makna alinia pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mulai dari alinia pertama alinia kedua alinia ketiga dan alinia keempat yang kita simpulkan bahwa alinia pertama yaitu membahas tentang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa bukan hak perorangan atau individu kemudian pada alinia kedua yaitu membahas tentang bagaimana negara itu yang bebas dari kekuasaan bangsa lain yaitu negara yang bersatu negara yang berdaulat negara yang adil dan makmur kemudian pada alinia ketiga yaitu terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan kemudian pada alinia keempat yaitu menjabarkan bagaimana prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia diperinci lebih lanjut terima 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 diperhatikan aneh ibu ibu rasa cukup sekian materi pada hari ini untuk tugasnya silahkan dilihat dari kelas pkn kita kelas 9 ibu akhiri untuk materi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati